Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Sehingga kita dapat hadir Dan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini Setelah ujian PTS yang baru saja Atau yang kemarin baru saja selesai Dan kita bersyukur pula Kita juga telah menyelesaikan ujian PTS pada semester ini Baik Ananda Alhamdulillah Secara umum Ustaz sampaikan hasil dari Ujian Ananda sekalian Ujian praktek maupun ujian tulis bahasa Inggris Alhamdulillah sepertinya anak-anak ustaz Rata-rata sudah memahami Sudah memahami Materi-materi Yang telah kita bahas Yang telah kita sampaikan Yang telah kita pelajari Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Baik Ananda Ustaz ucapkan Jazakumullah Khairan Atas ikhtiar Antum Usaha-usaha yang lainnya Sehingga Antum Bisa meraih Atau memperoleh hasil yang maksimal Dan hasil yang Ustaz harapkan Walaupun ada sedikit Atau beberapa siswa yang masih Butuh Lebih giat lagi Untuk belajar Jadi sehingga Hasilnya lebih maksimal lagi Ya tapi gak apa-apa Ya belajar itu Perlu proses Jangan kecil hati Ya jangan kecil hati Tetap berdoa kepada Allah Semoga diberi kemudahan Lalu berusaha lebih keras lagi Ya Baik Ananda Di kesempatan kali ini Kita akan membahas Tentang Soal-soal PTS Ya Soal-soal PTS Yang kemarin Di ujiankan Ya Ustaz ingin membahas Sedikit Barangkali ada Sesuatu hal yang Yang menjadi pertanyaan Ya di dalam benak Antum Sekalian Ya Kita coba ulas disini Ya jadi Kita semua tahu Oh ternyata ini Ya ternyata ini jawaban yang Yang harus kita jawab Ya ini jawaban yang Yang sesuai Dengan soal-soalnya Oke Baik Ananda Coba perhatikan Ya perhatikan baik-baik Ya perhatikan baik-baik Bagaimana cara Menjawab soal Yang Ustaz Berikan kemarin Ya Mungkin ada sebagian Masih bingung Ustaz Soalnya yang mana Apakah yang tanda tanya Apa yang tanda seru Soalnya yang mana Ustaz Ya Mungkin ada sebagian siswa yang begitu Cuman tidak apa-apa Ya Tetap kita kembalikan pada prinsip kita Bahwasannya Belajar itu proses Ya Belajar itu proses Jangan kecil hati Tetap berjuang Oke Baik Nah Di layar Antum Ya sudah ada soal Ya sudah ada soal Yang Yang kita bahas kemarin Nah Ini ada Terdapat tiga soal Yang pertama itu Berkaitan dengan Expression Yang sudah kita bahas Ada empat Expression Yang pertama greeting Ya ucapan salam Take a leave Ya ucapan selamat tinggal Apologizing Ya Permintaan maaf Dan yang terakhir Gratitude Atau say thank you Ya Ucapan terima kasih Oke Disini ada Empat Empat ekspresi Yang kita masukkan Kedalam Kedalam Dialog Antara Udin Dan Beni Ya Di antara Dialog Udin Dan Beni Terdapat Empat ekspresi Nah Maka dari itu Ya disini Lihat instruksinya Oke Lihat instruksinya Disini terdapat Ekspresi Dialog Ya Dari berbagai Ekspresi Ekspresi Lalu Antum Coba membaca Instruksi yang Di bawahnya Oke Nah ini Oke Coba bahas Yang di bawahnya Mention The expressions Of Guilt Reading Take a lift Apologizing Gratitude In the dialogue Above With the meaning Ya Mention disini Artinya adalah Sebutkan Ya Sebutkan Ekspresi Dari Ucapan Salam Ucapan Selamat tinggal Permintaan Maaf Atau Say sorry Gratitude Ucapan Terima kasih Atau Say thank you Say thanks In the dialogue Above Di dialogue Di atas Ya Di percakapan Atas With the meaning Nah With the meaning Dengan arti Nah Berarti tugasan Tum disini Adalah Menyebutkan Ekspresi Dari Greeting Take a lift Apologizing Gratitude Ya Yang terdapat Di dialogue Di atas Yang terdapat Di dialogue Di atas Dengan artinya Oke Kita bahas Satu Kemarin kita sudah bahas Greeting Ya Cara mengucapkan salam Dalam bahasa inggris Coba temukan Mana Ucapan salam Yang terdapat Di dialogue Atas Oke Baik Nah disini ada dua Ya Oke disini ada dua Yang pertama ialah Hai Benny How do you do? Iya Halo Benny Hai Benny How do you do? Apa kabarmu? Nah itu yang pertama Lalu yang kedua Hai Udin Iya Hai Udin Hai Udin Ya balasan dari ucapan Hai si Benny Nah Jika ada dua Jika ada dua Seperti ini Antum Di Diperbolehkan Untuk menulis Keduanya Ya Untuk menulis keduanya Atau Salah satunya Oke Baik keduanya Atau salah satunya Oke Misalnya kita disini Pilih How do you do? Nah How do you do? How do you do disini Ya Sebagai ucapan Expression of greeting Ya ucapan sah salam Oke Lalu yang kedua Expressions of take a leave Ucapan selamat tinggal Where is it? Can you show me? Oke See you Udin Nah ini dia Ini merupakan Ekspresi dari Take a leave Ucapan selamat tinggal See you Udin Nah Lalu yang ketiga Ada expressions of apologizing Permintaan maaf Oke Permintaan maaf Coba temukan Hai Udin How do you do? Hai Udin I'm not feeling good Oke ini dia I'm sorry I cannot come to your party I'm sorry I cannot I cannot come to your party Saya minta maaf Saya tidak bisa datang ke Ke pestamu Oke Ini termasuk dari Expression of apologizing Permintaan maaf Oke yang baru yang terakhir Ada gratitude Nah gratitude ini Sama dengan Say thanks Ya Bagaimana kita mengucapkan Terima kasih kepada Teman atau lawan bicara Nah disini sudah jelas Terpampang disini Thanks in advance For the invitation Nah si Benny Setelah dia meminta maaf Lalu dia mengucapkan Terima kasih atas Atas undangannya Nah itu merupakan Bagian-bagian dari Ekspresi-ekspresi Yang diminta Jadi Antum cukup menuliskan Di bawah Di nomor satu Misalnya Hai Benny How do you do? Dia sebagai apa? Tulis Expression of greeting Baru See you Udin Buat tanda panah Ke kanan Expression of Take a leave Baru Selanjutnya I cannot I'm sorry I cannot come to your party Buat tanda panah Apologizing Baru yang terakhir Thanks in advance For the invitation Oke Gratitude Nah Sebagian besar Anda Ustadz Sudah membuat Rincian ya Rincian yang memang Ustadz harapkan Supaya memudahkan Kita untuk Memeriksanya Baik Ini 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 merupakan Jawaban dari Nah Ini contoh jawabannya Oke Nah Perhatikan Agak kebawah ya Agak kebawah Expression of greeting Hai Benny How do you do? Yeah Expression of take a leave See you Udin Nah Hai Benny How do you? Artinya Halo Benny Hai Benny Apa kabarmu? Baru Expression of take a leave See you Udin Sampai jumpa Udin Lalu yang ketiga Expression of apologizing I'm sorry I cannot come to your party Saya minta maaf Saya tidak bisa datang ke Pestamu Baru yang terakhir Expression of gratitude Ucapan Ucapan terima kasih Nah Yang terakhir adalah Ucapan terima kasih Thanks in advance For the invitation Nah Terima kasih sebelumnya Atas undangannya Oke Baik Itu pembahasan dari Nomor 1 Lalu kita lanjut Ke nomor yang kedua Oke Disini ada Pertanya Apa ya Introduction Introduction from Hasnida She tells us For the Her introduction To us So we can Try to Analyze What are the differences Between In, on, and At In the Identity above Nah Coba What are The differences Between Nah Oke Apa Perbedaan Perbedaan antara In, on, and at Ya In In the identity above Apa perbedaan di antara In, on, and, at In the identity above Di identitas di atas Nah Oke Nah Coba kita baca perlahan Hello My name is Hasnida I am from West Sumatera I live in Padang In Kampung Mutiara On Jalan Kemangi To be precise I live at 23 Jalan Kemangi Nah Coba perhatikan ya Nah Fokus kita disini Kepada In, on, and at Kita cari perbedaannya Nah I live in Padang In Kampung Mutiara Nah Oke On Jalan Kemangi To be precise I live at 23 Jalan Kemangi Oke Bisa anda Pahami Nah Cara jawabnya Ya Ketika kita disuruh Membuat perbedaan Atau mencari perbedaan Antara In, on, and, at Ataupun yang lainnya Ya Buat poin Ya buat poin Misalnya Garis In Baru tanda panah In Dipakai untuk Atau In In Digunakan Pada saat Atau At digunakan Pada saat Nah Buat rinciannya Buat rinciannya Alhamdulillah Rata-rata Anah Ustaz Sudah membuat rinciannya Ya Rata-rata Sudah membuatnya Dan Rata-rata Juga sudah Paham Penggunaan In On Dan Ed Ya Oke Nah Ini jawaban Dari In On Ed in dipakai untuk menjelaskan tempat yang memiliki batas yang jelas batas yang jelas misalnya atau kita katakan lain ya di tempat yang memang tidak spesifik secara umum misalnya I live in Medan I live in Medan in Medan nah Medan merupakan tempat atau kota kota yang secara umum ya Medan nah kita tidak mengatakan kita tidak mengatakan alamat alamat kita dimana oke maka dari itu kita menggunakan in ya lebih tepat menggunakan in lalu yang kedua on dipakai untuk menjelaskan posisi yang berada di atas sebuah permukaan nah on dipakai untuk menjelaskan posisi yang berada di atas permukaan oke nah di atas disebutkan on jalan kemangi nah berarti rumah kita memang di atas permukaan jalan kemangi misalnya kita contoh lainnya I put the phone on the table I put the phone on the table saya meletakkan HP di atas meja on the table on the floor on the book on the library oh no on the cupboard on the chair nah yang di atas permukaan lalu yang ketiga at at dipakai untuk menjelaskan sebuah tempat yang spesifik atau titik spesifik dari sebuah tempat nah at ini dipakai untuk tempat yang lebih spesifik nah misalnya tadi disebutkan di atas ya Hasnida di jalan nomor 23 nomor 23 di jalan kemangi at 23 jalan kemangi nah tempat yang lebih spesifik kita lebih tepat menggunakan at ya lebih tepat menggunakan at karena dia lebih spesifik contoh tadi medan itu luas oke medan itu luas makanya kita pakai in ya medan itu secara umum tidak spesifik medan dimananya banyak oke nah lalu yang kedua on nah medan oh ternyata medan di jalan kemangi nah di jalan on jalan kemangi nah kemangi kalau kita mau nuliskan street atau alamat ya atau jalan nah jalan yang tidak pakai spesifik ya misalnya jalan kemangi jalan krakatau jalan 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 baru atau jalan yang lain ya kita cukup pakai on nah kalau kita mau nulis misalnya jalan kemangi nomor 23 blok E blok blok E perumahan bla 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 misalnya itu yang lebih spesifik baru kita pakai at oke nah itu jawaban itu jawaban nomor nomor 2 oke itu jawaban nomor 2 nah lalu yang ketiga nah yang ketiga disini tidak usah jawab karena ini berkaitan dengan eee diri kita masing-masing oke diri kita masing-masing coba kita bahas kita bahas soalnya oke what do you want to be in the future what do you want to be in the future apa yang kamu inginkan ya di di masa depan apa atau ingin jadi apa kamu di masa depan what do you want to be in the future why why give your reason why give your reason nah ketika kita ditanyakan ya kita kita ditanyakan berarti ini berkait tentang masa depan berarti ini ada kaitannya dengan dengan iya dengan cita-cita ya dengan cita-cita di masa depan nah lo bagaimana menjawabnya ya alhamdulillah kemarin ustaz sudah baca ya sebagian sebagian ada mengatakan saya ingin menjadi ulama ingin 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 membawakan ajaran islam kepada umat islam ada juga yang mengatakan dia ingin menjadi pilot masya Allah ingin menjadi dokter ingin menolong orang-orang yang miskin orang yang sakit gratis ya masya Allah dan macam-macam ada juga yang memang tidak tahu tidak tahu dia ingin menjadi apa ke depannya ya ada juga ya ini macam-macam ya khusus untuk yang nomor 3 ini ya khusus untuk yang nomor 3 ini menanyakan tentang cita-cita di masa depan lalu ditanyakan disini why mengapa oke nah misalnya misalnya ada seseorang yang ingin menjadi seorang ulama ya katakan I want to be a ustaz in the future I want to be a ustaz in the future because nah kalau ada why berarti ada because nah because itu artinya karena kenapa karena oke because I want to deliver deliver the knowledgement of the islam to people ya dia ingin menjadi ulama karena apa karena dia ingin menyampaikan pidato-pidato atau pelajaran pengetahuan islam kepada umat atau kepada orang nah sebutkan alasannya ya sebutkan alasannya why give your reasons nah kenapa berikan alasan oke insyaAllah ya nah baik ananda ya itu pembahasan kita mengenai soal-soal yang yang baru diujinkan pada pekan yang lalu ya di hari selasa dan alhamdulillah secara keseluruhan yang seperti usad sampaikan tadi insyaAllah anak-anak ustaz sudah yang sudah banyak yang memahami ya sudah banyak memahami tentang materi-materi yang selama ini kita pelajari cuman saja yang jadi mencatat yang jadi catatan ustad yang jadi catatan ustad yang yang menjadi sorotan ustad ialah terkait dengan kedisiplinan oke terkait dengan kedisiplinan adab serta akhlak ya jadi kalaupun kita mengetahui segala sesuatunya kalaupun kita tahu banyak tentang segala sesuatu ya kalau kita tidak memiliki adab kalau kita tidak memiliki akhlak ataupun kedisiplinan yang bagus maka lama-lama apa yang kita punya itu akan pudar ya dan itu bakalan tidak berarti ya bakalan tidak berarti ustad hanya mengingatkan saja buat antum sekalian nah tapi jika kita bisa juga memiliki adab yang baik akhlak yang baik lalu kedisiplinan yang baik nah maka itu mendekati mendekati sempurna oke kita sudah mengetahui segalanya lalu kita juga memiliki akhlak yang baik adab yang baik maka itu lebih baik ya maka itu lebih baik dan mungkin koreksi koreksi terhadap lembar jawaban antum ya lembar jawaban antum baik 7C ya ataupun 7D secara umum ya mungkin sedikit ada koreksi dari ustad harap menuliskannya dengan rapi harap menuliskan dengan rapi lalu tulis namanya lengkap nama lengkap dengan identitas kelas lalu mata pelajarannya oke baik kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya Jazakumullah Khairan kita tutup Subhanakallah wabihamdik Ashadu'allah ilaha ilaha anta astaghfiruka atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh